Halo, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada video kali ini adalah tentang bagaimana memindahkan atau migrasi data dari Bicloud lama ke Bicloud 3.0 atau Bicloud yang terbaru. Jadi caranya cukup simple dengan menggunakan plugin migrasi ya. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng agar up to date dengan konten dari Baccounting. Oke, inilah panduannya. Jadi, yang pertama kita ada database Bicloud ya. Ini database Bicloud 2.0 atau yang lama ya tampilannya. Kemudian ini kita ada database atau Bicloud yang terbaru. Ya, tampilannya berbeda jelas. Yang ini dominan biru, yang ini dominan putih. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita masuk ke bagian plugin, lalu tambah plugin. Jadi sebelum melakukan ini, syarat ini wajib dilakukan. Yaitu yang pertama adalah plan Bicloud lama dan Bicloud 3.0 harus sama. Kalau misalkan yang lama menggunakan gold 1 tahun, yang baru harus menggunakan gold juga 1 tahun. Tapi yang tidak bisa adalah yang lama Bicloud lama adalah platinum. Kemudian Bicloud yang baru itu gold, itu tidak bisa. Jadi, plannya itu harus sama atau minimal lebih tinggi. Biasanya sih 12 bulan ya, rata-rata 12 bulannya menggunakan migrasi ini. Oke, yang kedua itu database 3.0 yang terbaru dalam keadaan kosong atau sudah di-reset ya. Panduan reset database ada di link di bawah. Untuk yang ketiga, tidak boleh ada sesi aktif. Ya, jadi ketika dilakukan migrasi, jangan ada yang login. Oke, cukup itu saja syaratnya. Dan plugin ini adalah gratis. Oke, kita kembali ke sini. Ini ada migrasi Bicloud 3.0 ya. Kita klik install. Oke, kalau ada notifikasi seperti ini, kita langsung klik beli lisensi. Jadi, tenang saja, lisensi ini adalah 0 alias gratis. Kita langsung klik check out. Oke, jika ada tampilan seperti ini, ini sudah selesai dilakukan pembelian. Sekarang kita masuk ke sini. Kita langsung klik install plugin-nya ya. Telah terinstall. Nanti otomatis dia log out lagi. Nah, ini langsung login saja. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke bagian plugin, lalu ada tambahan menu baru, yaitu migrasi Bicloud 3.0. Kita klik. Kita klik migrasi. Kemudian ini bisa dibaca sebentar ya. Proses ini akan memindahkan data master saldo akhir. Sebelum melakukan proses migrasi, Anda diharuskan memiliki akun Bicloud terlebih dahulu. Jadi, klik di sini kalau belum memiliki akun. Kita klik migrasi Bicloud. Lalu, ini kita bisa centang semua kalau kita ingin memindahkan data. Lalu, kita klik migrasi ke Bicloud 3.0. Di sini kita diminta login. Oke, kita klik mulai proses migrasi. Oke, ada nama database yang dipilih. Kita milih yang atas ya, migrasi. Sama dengan ini, migrasi test ya. Kita klik migrasi yang ini. Migrasi ditambahkan ke dalam antrian. Oke. Oke, jadi setelah proses, maka ada tulisan di proses seperti ini ya. Ini kan pertama kali tadi kita sudah melakukan. Selesai, dan kita coba proses ulang, yaitu diproses. Jadi, migrasi ini bisa diproses beberapa kali. Asalkan dengan catatan DB yang baru, database yang baru, atau database Bicloud 3.0 yang baru itu sudah dilakukan reset ya. Oke, kalau sudah ini bisa langsung direfresh. Oke, kita ke lockout ya. Login dulu. Ya, migrasi. Oke, kita akhiri. Oke, alhasil database sudah masuk, sudah di cloning ke ini. Jadi, kita sudah bisa cek, cek stok yang sudah ada di dalam database Bicloud 3.0. Oke. Ini stok di Bicloud 3.0 sudah masuk juga. Oke, untuk membuktikan apakah memang ini cloning-an, saya akan mencoba melakukan cek ke bagian produk. Ya, ini, sebentar. Ini ada, misalkan ini, antena pecut 2M biru ya. Kita copy kodenya, kita masuk ke bagian Bicloud, klik master. Oke, sebentar. Ini saya cek dulu, kita klik refresh ya. Kita klik refresh. Oke, disini tulisannya selesai ya. Kalau kita klik icon mata, maka disini akan ada no hasilnya. Sukses 22, gagal 17. 3, gagal 2. Yang ini yang gagal-gagal ya. Yang gagal-gagal ini, coba kita cek di bagian 17 ini. Oke, ada kode-kode seperti ini yang gagal. Terus, caranya bagaimana yang gagal-gagal bisa dilakukan import manual menggunakan import Excel. Ya, menggunakan import Excel itu sudah bisa. Jadi, yang sekali lagi, untuk yang file-file ini bisa dilakukan import manual menggunakan Excel. Oke, jadi setidaknya itu. Jadi, setidaknya kita bisa meminimalisir waktu dan efisiensi untuk menggunakan migrasi tadi ya. Oke, kita coba cek random ke master item ya. Jadi, kita coba cek untuk kode item. Oke, jadi kita coba cek ke kode item. Ini ada kode. Kita copy. Lalu kita filter kode. Oke, sama ya. Antena pecut. Lalu coba random cek ya. Saya ke alaman 7. Ini saya copy. Oke, baut hino kiri. Baut hino kiri, oke. Sekarang, saya coba cek untuk stok. Lihat stok. Oke, saya filter yang stok 0 tidak tampil ya. Oh, sebentar. Stok 0. Oke, ini saya coba cari yang kode item ini. Buku tulis tinny, kodenya 1004. Kita coba open di sini. Oke. Kemudian, ini ketemu ya. Kita klik icon pensil. Lalu kita masuk ke bagian stok. Oke, ini Surabaya 6. Gudang 0. Oke, Surabaya 6 ya. Dan gudangnya 0. Oke, mungkin di sini terlihat gudangnya banyak ya. Tapi sejatinya ini cuma stoknya 6. Terus kalau kita cek di sini tadi cuma 2. Kita bisa masuk ke master gudang ya. Master gudang. Dan memang gudangnya memang banyak. Ada 6 gudang ya totalnya ya. Sama seperti di sini juga ada 6 gudang. Jadi semuanya itu di copy, di cloning ke database biglot 3.0. Dan itulah cara untuk nge-cloning atau migrasi dari biglot lama ke biglot 3.0. Kalau ada yang ditanyakan, silakan drop kolom komentar atau icon chat di pojok kanan bawah. Saya Rizky untuk diri. Sampai jumpa.